Komisi 6 DPR meminta Kementerian BUMN memaksimalkan realisasi penggunaan dana. Hal itu terkait kurangnya realisasi penyertaan modal negara tahun anggaran 2015-2016 pada 41 perusahaan BUMN. 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN memaksimalkan realisasi penggunaan dana sesuai kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur dan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. Ditemui saya rapat dengar pendapat Kementerian BUMN Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan penyertaan modal negara untuk tahun 2018-2019 perlu dievaluasi dan diperbaiki karena pada tahun anggaran 2015 dan 2016 masih ditemukan perusahaan BUMN yang tidak memenuhi target realisasi penggunaan anggaran. Kita sama-sama sadari bahwa pemerintah juga sedang kesulitan mencari uang. Nah, uang-uang yang kita berikan kepada BUMN ini yang diharapkan bisa menjadi stimulus untuk ekonomi juga harus benar-benar efektif. Nah, kalau dia cuma mengendap di rekening bank-bank ini selama, eh, rekening banknya para BUMN ini selama setahun, dua tahun, tiga tahun, ini kan berarti nggak efektif. Nah, ini kita harus minta pertanggung jawaban kenapa. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Darmadi Rudianto, mempertanyakan perencanaan dan penggunaan penyertaan modal negara oleh perusahaan BUMN. Darmadi pun meminta kementerian BUMN segera melaporkan progres pembangunan fisik proyek dan berbagai kegiatan penyeimbang ekonomi dari sisi laba dan pendapatan. Ada financial planning yang dibuat oleh masing-masing BUMN. Artinya mereka mengatakan bahwa kalau before BUMN, nanti financial statement dan financial performance-nya, nanti setelah after BUMN, yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja BUMN. Ajib dan Dodi, TVR Parlemen, melapor.